Jika lupa dengan password MyBCA kita, maka kita tidak bisa lagi mengetahui password tersebut dengan cara apapun. Karena password itu data rahasia kita sendiri. Yang tahu, hanya kita sendiri. Dan sistem BCA tidak pernah menampilkan password itu dimanapun. Karena itu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengganti password itu dengan password yang baru. Dengan menggunakan fitur reset password yang tersedia pada MyBCA itu sendiri. Tapi untuk bisa menggunakan fitur tersebut, syaratnya kita harus menghubungi call center Halo BCA terlebih dulu. Untuk mendapatkan isin penggunaannya. Tujuannya agar sembarang orang tidak bisa menyalahgunakan account MyBCA kita lewat fitur tersebut. Baik lewat versi desktop di komputer dan laptop, maupun lewat MyBCA versi mobile di HP. Setelah dapat isinnya, baru kita lanjutkan dengan meriset password MyBCA kita. Nah, cara untuk kedua itu sudah pernah saya bagikan pada video sebelumnya. Linknya berikut ini. Terima kasih telah menonton!